Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Untuk siapapun dan dimanapun kalian berada, ku berharap semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Apabila ada yang sedang sakit, semoga cepat sembuh agar bisa beraktifitas kembali seperti biasa. Dan jangan lupa, kita berusaha harus disertai dengan doa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan kita. Oke teman-temanku, dalam kesempatan ini saya akan meneruskan perjalanan yang sempat tertunda, yaitu tentang proses penyadapan pohon pinus. Nah, ini adalah contoh yang pertama kalinya pinus ini disadap, kemudian esok harinya dicas atau disemprot. Pada hari yang kelima, kuakanya diperbaharui, kemudian esok harinya dicas lagi, dan ini hasilnya, baru sedikit. Pada hari yang ke-10, kuakanya diperbaharui kembali, esok harinya dicas lagi, dan ini hasilnya, sudah terisi sekitar setengah mangkok. Lanjut, pada hari yang ke-15, sama kuakanya diperbaharui, esok harinya dicas lagi, dan ini hasilnya, sudah hampir penuh. Penuh. Kemudian, pada hari yang ke-20, seperti biasa, kuakanya diperbaharui, dan esok harinya, cas lagi. Dan yang terakhir, di hari yang ke-25, siap bawa ember untuk memanen. Masya Allah, tebaruk Allah, ini sudah pada penuh semuanya. Nah, untuk teman-temanku, jadi, alhasil, proses penyadapan pohon pinus itu, dari awal penyadapan sampai tiba waktunya dipanen, itu membutuhkan waktu sampai 25 hari, dengan tiga kali diperbaharui setelah kuakan yang pertama. Namun, setelah ini, dan seterusnya, tidak selama itu, cukup dua kali saja untuk diperbaharui, juga dicas, itu kuakanya. Dalam waktu dua minggu, sudah bisa dipanen. Nah, untuk teman-temanku yang baru bergabung jadi penyadap, sekarang kalian sudah tahu caranya. Saya ucapkan selamat mencoba. Sekian dulu, dan terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata dariku, Kangden Kadukul Memperang Betul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton.